Ini bakalan menjadi salah satu batu loncetan yang harus dihadapi oleh Warmill Gang. Karena justru ini game play di game pertamanya WG gitu loh. Main sampai ke arah, sorry, arah kisahnya maksudnya. Main sampai di arah mid gamenya, sustain dulu. Baru power strike-nya dari sana. Ya, tapi anyway, ada pick keempat yang terlihat terlalu Roger. Yang kali ini digunakan oleh Warmill Gang. Dan apakah akan ada Roger Gold Lane atau Roger Jungler nih? Karena kita udah gak bisa menutup kemungkinan juga bahwa Roger digunakan oleh Skylar. Abang-abangannya Ara Kisahnya di MPL. Dan itu terus berdua pada saat berhadapan dengan EVOS. Tapi ya, Bruno adalah jawaban yang dibutuhkan untuk memenangkan matchup-nya nanti. Dengan siapapun yang ada di area Gold Lane. Tapi dengan pick terakhir ke arah grok. Ini kombinasi crowd control banyak banget loh yang dipunyai sama Ara Kisahnya. Membuat user Arlott-nya bakal happy banget nih, Coci. Ya, ini sebenernya kalau kita ngeliat ngambil Diki juga udah impossible gak sih? Udah bingung mau ditampilnya mana. Apalagi dengan sisi yang sangat-sangat banyak dari arah Kisahnya gitu loh. Otomatis mereka tinggal nyari ke arah jungle ataupun ke arah gold lane power-nya. Antara dua itu aja dari Warmill Gang. Tapi yang aku suka, tadinya aku mau bilang cukup berani menggunakan Bruno. Apalagi dengan adanya glue. Tapi dengan adanya grok yang keluar, seenggaknya ini masalah rumputan udah bisa ditanganin lah. Ya, aman lah ya. Sama grok itu sendiri. Jadi udah sangat-sangat aman nih. Dari draft-nya Ara Kisahnya. Nah, tapi untuk Warmill Gang, satu pick terakhir. Golem ataupun jungle-nya. Wow, dan pick terakhir karena Minotaur. Oke. Dan ini menandakan Ruby Gold Lane yang akan dibawakan. Dan harusnya Roger sebagai jungler kah? Atau enggak? Ruby Jungle. Wow, akhirnya muncul ya. Ini sebenarnya meta yang aku udah sering lihat juga. Untuk di rank. Dan ternyata digunakan oleh left to Z. Dan apakah akan works? Karena pertama kalinya harusnya Ruby sebagai jungler di MDL. Iya, bener banget. Dan oreanya sekarang bener-bener ambil ke arah-arah RQ yang di atas. Iya. Gold Roger. Gold Lane Roger. Siapa yang udah merasakan disepam Gold Roger sama Gold Lane-Goat Lane kali ya? Aku bang, aku bang. Aku nge-pick Gold Roger dikiranya jungle. Tiba-tiba Brody dipick sama dia. Set. Aduh. Oke, tapi inilah dia 10 pilihan hero yang ada di game yang kedua. Masing-masing komposer atau coach sudah menentukan pola permainan mereka yang akan segera dibawakan bermain me to late game lagi-lagi menjadi pilihannya. Jadi apakah akan kembali dapat yang menangan oleh R. Argusena atau Warmilk yang membalaskan dendamnya? So MDL Arena minta tepuk tangannya. Welcome to Mobile Legends. Let's go to the land of dawn. Oke, dengan penggunaan dari Latusi yang menggunakan Ruby ke arah jungle. Menurut lu untuk durability bakalan sangat-sangat kuat. Tapi untuk waktu yang dibutuhkan untuk ngambil ke arah jungle yang mungkin akan menjadi salah satu problemo. Iya, sebenarnya itu juga jadi concern sih. Kenapa Ruby ini akan cukup repotkan ya? Karena balik lagi, Ruby kalau build ke arah damage oke lah. Dia punya damage output yang cukup untuk bisa mendapatkan jungling pattern yang begitu cepatnya gitu ya. Tapi untuk kali ini, terlihat memang dengan gangguan dari E-Dog ini bakal cukup merepotkan untuk Left to Z yang menggunakan Ruby. Karena lagi-lagi power of nature damage-nya cukup besar dibandingkan dengan damage dari Ruby. Level problemnya sebenarnya juga didapetin loh sama E-Dog yang ngebuat akhirnya di level 2 dibandingkan dengan Nidzer yang baru level 1. Ini udah lumayan dikacau balaukan ya untuk di arah early potentialnya. Dan akan berdampak ke arah leveling power juga. Level 4 banding level 3 di antar jungle. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi emblemnya pun di sini tetap ada season hunter di tangannya dari Ruby plus trail. Ini juga untuk mempercepat dari segi junglingnya ya. Begitupun juga dengan adanya impure rage. Namun kalau kita melihat ke arah dari roamer potensialnya, E-Dog mengambil sedikit talunan berbeda. Wilderness blessing di tangan untuk menekankan ke arah rotasi. Dan apalagi ditambahkan dengan redanya move. Ditambahkan ya di saat deket tembok membuat grognya bisa dimana aja sih. Ya dan lihat head to head antara Roger ke woodlane dan juga Bruno. Early game power dari Norea gak perlu dilakukan lagi lah ya. Dia bisa memberikan pokoknya damage yang lebih masif dibandingkan dengan Toy. Tapi masalahnya Tartal yang pertama sudah hadir di area top lane. Setup juga sudah dilakukan oleh Warmill Gang. Jadi mampukah mereka mengamalkan objektif turtle yang pertama. Oke mencoba untuk Mortal Coil, Nidzer. Mereka pokoknya damage yang cukup masif pelikir terpada dikeluarkan. Tapi gagal sepertinya untuk bisa men-take down secara Nidzer. Tapi dengan kehilangan HP ini gak bisa kontes sih. Nidzer masih level 3. Tapi lihat di bagian belakang sana. Mencoba membuka dengan split speednya. Berhasil menangkap tutup member tapi kopian di sana. Dan bahkan teriak di final stress. Malah membuat first blow di tangan dari seorang Ians. Dengan daisy match yang on point karena ekstetik menjadi target kedua double kill. Lagi-lagi Ians menggila dengan Martis di early gamenya. Ngelapas Tartal tadi adalah hal yang sangat bijak dilakukan oleh Araki Sena. Mengejar ke arah kill potensial terlebih dahulu. Kristalisia yang ditumbangkan plus dengan adanya ekstetik tadi yang juga ditumbangkan. Ngebuat akhirnya Araki Sena itu dapetnya snowball power mereka. Dan ingat ada Valentina dan juga Grook yang sangat-sangat baik juga di arah early-nya. Menemani Martis. Ini mungkin tinggal butuh waktu saja hingga Noria diberikan kejutan. Yang membuat dia tahan napas lumayan lama. Iya tapi dia bawa flaker sih. Harusnya masih bisa ada momentum untuk menghindari ya. Nantinya kejutan-kejutan dari Araki Sena gitu. Tapi dengan keuntungan dua point kill dan satu turtle. Di menit ketiga ini leading 1200 gold menurut aku oke banget sih. Karena semakin didrag ke mid game ini gangguan dari Idoq. Bakal semakin terasa karena left to see. Ya sepahit-pahitnya kalaupun yang mengadari team fight dan ada yang tumbang dua orang dari Araki Sena. Mungkin akan memberikan gold swingnya hanya di angka 500 gold aja dit. Jadi masih di leading banget sama Araki Sena. Tambah. Wow. Watch out. Dan sih men. Lagi-lagi. Ninser gak bisa selamat. Left to see. Mencoba tembarkan diri. Tapi ingat dia gak bawa flaker. Dan double kill di tangan Ians. Menggila. Nah dengan mortal coilnya berhasil mendapatkan left to see. Bahkan kelinornya yang terjepit. Three men's down. Lima point kill di kantongi Araki Sena. Ya. Ditambah Ians yang punya power snowball seperti ini. Iya. Dan ingat gak cuman dari left to see yang damage-nya kurang memumpuni untuk jungling dengan cepat. Tapi dia juga punya escape mechanism. Beda sama Fredrin. Beda sama Matis yang dimana mortal coilnya bisa nemus dinding. Begitupun juga dengan adanya dash-nya dari Fredrin. Ini yang membuat yaudah akhirnya penggunaan Ruby. Disini menurutku sangat-sangat bergantung dengan Niger. Mainin ke arah sisi powernya mungkin menjadi salah satu tujuan utamanya. Apalagi dengan mereka membawa ke arah Vexana. Yang dalam tena kutip power damage plus sisi juga gede banget. Iya. Dan sebenarnya menurut aku ya nantinya at the end of the game gitu. Ini sebenarnya Ians masih-masih dipegangin sama Crystal Asia. Ingat memang bisa menghindari crowd controlnya. Tapi ketika full stack dan ditempelnya sama Blue. Dia bisa juga loh untuk ditarik dengan slam-slamnya. Tapi kali ini emang pressure dari arah kisena jauh lebih besar. Hampir 4.000 goal. Dan bahkan kali ini tertawa tanpa ada kontes. Ians dengan level 8-nya mencoba untuk invasi. Ke arah parbo buff. Idoq, Wallchart dan juga adanya Ashura Aura. Mencoba untuk dilakukan left to see. Desi match lagi-lagi menghudut jantung dari left to see. Dan bahkan follow buff. Diamankan oleh Ians. Minuman produksi yang mulai dibuka. Tapi masalahnya belum ada follow up lagi. Dari Warmill Gang. Untuk bisa mendapatkan setidaknya poin yang pertama untuk mereka, Choji. Iya. Split-split pun tadi juga gak bisa ngelock down ke arah siapapun ya. Karena bisa dibilang tim fight-nya cukup cepat. Yang dibawakan oleh RRQ Sena. Cabut. Sampai nyawa langsung cabut juga ke belakang. Yes. Bener-bener main pick off dulu. Karena mereka juga udah menang dari segi target output-nya. Bottom udah hancur. Toy udah dapetin space-nya. Level 8 dibandingkan dengan level 7. Bahkan ini juga langsung refleksi ke arah dari itemization-nya. Iya. Item yang dibawakan oleh Toy. Sepertinya akan langsung menuju ke arah berserker theory. Dan kalau misalkan kita lihat dari Toy juga. Haswell sudah di tangan. Per basic attack-nya gak cuma bakal ngasih lifesteal. Tapi critical power juga bakal keluar. Iya. Dan masalahnya. Kalau kita ngebahas masalah item dari left to Z. War Axe adalah item pertama yang dia bikin. Dan itu memudahkan Yans untuk memberikan damage yang masif ke arah left to Z. Tapi kali ini final stress left to Z lagi-lagi. Dalam ancaman daerah yang berusaha semaksimal mungkin. Untuk bisa clear minion-nya. Tapi backup-an di bagian belakang sana. Melakukan sandwich gaming. Idok dan juga Yans terlihat di area top lane. Mencoba untuk melakukan recall. Tapi apakah Norea tidak diganggu. Idok membuka dengan barriernya. Menahan recall dari Norea. Dan kali ini lihat. Inner target bottom lane udah gak ada. Dan gap goal semakin jauh lagi di tangan RRQ Sena. Makanya ini juga udah mulai diurut sama teman-teman dari RRQ Sena. Bawahnya udah sampai inner target hilang. Mid-nya udah gak ada target. Makanya mereka sangat-sangat kepengeng mendorong ke arah atasnya. Dan dilepas akhirnya. Kalau teman-teman dari wall milking. Dan justru mencoba untuk menekankan ke arah mid lane potensialnya. Ingat mid lane hilang kanan-kiri bisa gelap. Nah itu dia sih poin paling penting. Dan ini bisa jadi junglenya jatuhnya ke tangan Yans. Apalagi dengan 6 poin kill Din. Sorry 5 poin kill. Iya dan itu akan membuat semakin snowball lagi sih. Dan jangan lupakan Toy. Yang sebenarnya memang dia gak pernah muncul di dalam teamfight. Tapi dengan bebasnya Toy. Sekali senengdeng sih tiba-tiba kaget sih. Itu bakal bahaya banget. Yang membebaskan Toy mendapatkan semua objektif turret di bagian bottom lane dan juga top lane. Akan memudahkan dia mendapatkan semua item critical yang dibutuhkan. Apalagi tambahan gold dari turtle ketiga. Yang kali ini menjadi perfect turtle. Harusnya untuk Arang Kisena. Ini perfect turtle banget untuk Arang Kisena. Dengan gold lead di angka 7000. Dan tidak memberikan kill sama sekali kepada teman-teman dari war milking. Gak cuma itu aja. Tarat dari Arang Kisena ini sangat-sangat utuh. Ini yang membuat akhirnya early power-nya Martis. Ditambah dengan adanya slow jungling power dari Ruby. Snowball pun terjadi dan tidak terelakkan. Ya ini terlalu disetir sih. Bener-bener terlalu didominasi oleh Arang Kisena. Dan war milking. Mereka gak bisa bertahan di dalam area base mereka. Gak dibiarkan untuk masuk bahkan ke dalam jungle yang mereka miliki. Problem utamanya adalah kalaupun emang war milking. Mencoba untuk memainkan sisi power mereka dengan ammo handed. Dan juga beyond fury. Rumput mana yang bisa mereka datengin. Di saat udah ada grok dan juga rinsia. Yang siap banget untuk jaga. Bahkan gak cuma rumputannya Arang Kisena. Tapi juga rumputannya war milking. Dua kali aja dari adanya des Valentina. Itu cukup banget bikin aman. Senggaknya buka informasi. Oke ada online inisiasi set up nih. Di rumput A, B, C. Yang ngomong akhirnya war milking pun. Untuk sekarang perhatannya seperti dikandangin. Iya ini bener-bener gak dikasih keluar dari zona aman mereka. Arang Kisena. Sudah berhasil membesarkan kerajaan mereka. Bahkan hingga ke ujung dari buff war milking. Dan ini adalah suatu pertanda bahaya. Karena kalau yang aku bisa lihat. War milking gak bawa hero-hero late game. Oke lah mereka membawa hero high ground defense yang cukup masif. Ada Vexana disana. Tapi masalahnya Vexana. Dengan hero-hero masuk. Seperti yang idok bawakan. Seperti yang Rinznya juga. Apalagi ngambilnya karena I'm offended gitu ya. Itu bakal jadi. Hal yang berbahaya. Untuk estetik bisa melakukan high ground defense-nya. Bahkan kalau kita ngeliat ke arah golden rocher ya. Powernya tuh sebenernya ada. Tapi di early game. Tapi di late game juga ada. Tapi glass cannon jadinya. Iya. Laken pos maju sekali. Kalau sampai gak bisa ke human transformation. Dia gak bakalan bisa hunter speed. Masalahnya bisa non-damagenya Bruno gak? Damagenya si Madun ini udah gede banget masalahnya nih. Itu dia glass cannon makanya gak? Toynya udah bebas banget. Level 12 juga di atas dual level dibandingkan dengan Norea. Dan Lord tanpa ada gangguan. Meskipun di bagian top lane. Terlihat console play idok mencoba. Mengganggu Norea. Menarikan diri. Human form. Ada barricade yang dikeluarkan. Tapi masalahnya Diren pun di bagian belakang. Plaker terpaksa di pop up. Norea masih cukup aman menghindar masalahnya final class. Terpaksa membuka split-split untuk menghargikan diri. Dan juga flicker dikeluarkan oleh Kristales ya. Dan itu oleh informasi mahal sih. Mereka bakal gak ada spellnya pada saat defense di area high ground. Efek satu Guardian Barrier ya. Iya. Tiba-tiba dua flicker keluar. Jadi teman-teman Mareemil geng. Ini yang membuat mereka gak bisa punya escape mechanism lagi untuk dua menit ke depan. Mungkin di menit ke-12 baru akan ada lagi. Cuman akan merepotkan. Kenapa? Lihat di arah mid lane ya. Lord udah mulai berjalan. Oke. Top lane dan juga bottom lane outer target dari Aracena sudah pecah. Namun sekali aja mereka engage. Apalagi dengan wall charts. Di sini baru akan diberikan testimoni asli. Seberapa gede damage atoy. Dengan goal game di angka 10 ribu. Di 10 menit ini. Wow. Seribu goal per minute. Itulah perbedaan yang terjadi. Di game kedua ini. Dengan Lord yang kali ini sudah mulai masuk. Tapi final start slicker. Dan langsung. Motet yang begitu mahal. Dari Dairon. Needser down. Exotic down. Mereka kehilangan juga best route mid lane-nya. Masih ada 5 member-nya. Slicker namo penit. Sekarang bagi depan. Double kill di tangan toy. Menunjukkan triple kill sepertinya. Tapi mampukah bertahan. Iya. Memang hilang. Tapi triple kill. Dan maniaka. Maniak. Toy. What a play. Dengan kemenangan di game yang kedua. Lagi-lagi. Aracena. Aracena. Masih di atas kerajaan mereka. Jadi itu ya. Testimoni dari Demacia Bruno. Yang gak keliatan ngasih damage. Gak keliatan basic ke tangnya. Tapi sekalinya datang. Apalagi dengan Monty. Final slash plus. Linger. Yang membuat teman-teman dari War Mill Gang. Tidak punya power untuk melakukan diri. Apalagi dengan satu Grand Barrier. Yang telah mengeluarkan dua flicker tadi. Sangat-sangat memojokkan War Mill Gang. Di kondisi yang cukup deg-degser. Karena satu kali lagi kalah mereka di game. Bersambung. 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 Terima kasih telah menonton!